Hai Sobat Foodpreneur Indonesia, kembali lagi di Foodies Podcast, sebuah program audio pertama dan satu-satunya yang ditujukan untuk edukasi para kebisnis kuliner Indonesia. Di sini teman-teman bakal belajar gimana sih caranya membuild satu bisnis F&D atau bisnis kuliner, baik bagi yang pemula maupun yang sudah lanjut dan lagi coba ngembangin bisnisnya lebih jauh lagi. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang sering banget muncul teman-teman di setiap workshop atau roadshow atau event yang diadain sama Foodies gitu termasuk juga di topik Q&A ya yang ada di aplikasi kita yaitu tentang investasi. Yang jelas ini bukan investasi bodong loh teman-teman, kayak modelnya si kooperasi Pandawa atau yang lain-lain itu ya yang teman-teman baca di media. Ini investasi untuk ngembangin bisnis kuliner teman-teman semua karena banyak keluhannya wah kalau bisnis kuliner nginjem duit bank susah ya kan karena jaminannya gak ada dan segala macem. Jadi rata-rata banyak ke bisnis ketika mau ngembangin outlet, jumlah outlet dari 1 mau ke 2 mau ke 3 mau ke 10 mau ke 20 mau ke 30 problemnya adalah mereka gak punya capital teman-teman untuk di spend untuk ngebangun outletnya gitu loh. Jadi ujung-ujungnya mereka akan stuck dengan ya jumlah outlet yang sedikit. Nah ini memang bukan ilmu yang banyak diajarkan di luar sana teman-teman. Banyak yang coba ngajarin topik ini tapi ya gak ada expertise juga disitunya jadi ilmunya setengah-setengah. Beruntung ya teman-teman semua hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial sekali teman-teman yang memang memiliki pengalaman di bidang ini dan memiliki perspektif yang jauh lebih luas daripada hanya sekedar bisnis FN. Beliau adalah Mas Gito Wahyudi. Halo Mas Gito. Halo Andrew. Mas Gito ini adalah CFO dari Foodis, beliau juga adalah co-founder dari Foodis. Dan di samping Foodis beliau juga adalah founder dari salah satu e-government technology software corporate yang udah cukup besar ya Mas sekarang ya. Terakhir kalau aku denger programmernya udah sekitar 150an ya Mas. Iya betul. Sekitar-segitu kan ya. Jadi udah cukup gede company-nya dan kebetulan juga adalah sebuah invested company. Dan di samping itu beliau juga punya pengalaman investasi di bisnis kuliner ya Mas. Iya betul. Investasi di bisnis kuliner dan investasi di bidang startup juga gitu. Jadi wide range of knowledge-nya kena teman-teman gitu loh. Baik dari sisi investasi di bisnis teknologi, udah juga terlibat di foodis. Jadi tau keluhan teman-teman semua itu seperti apa, kalau bisnis kuliner. Udah gitu memang sudah pernah berkecimpung juga investasi di bisnis kuliner gitu. Jadi hari ini kita bakal coba banyak gali isi kepalanya Mas gitu. Bahwa ini tentang investor. Nah Mas, aku mau mulai sama satu pertanyaan yang kedengerannya mungkin agak remeh gitu Mas. Tapi ini sebenarnya kejadian di banyak udnis kuliner. Gimana sih Mas sebenarnya cara ketemu sama investor gitu? Karena mungkin kalau bisnis teknologi udah jelas tuh ya Mas. Ada banyak kayak venture capital, venture investor gitu loh. Di website-nya pun ada. Kita cari dulu yang ada. Tapi kalau yang FNB ini kan kadang ada tipsnya sih Mas. Untuk gimana cara ketemu investor atau bisnis teknologi? Oke. Akses investor ini memang salah satu tantangan ya untuk menjalankan bisnis kuliner. Terutama memang bisnis kuliner ini secara garis besar agak berbeda sama teknologi company. Dimana investor community-nya itu memang sudah terorganisasi dengan baik. Sementara untuk FNB ini memang kita perlu jeli. Dimana sih investor-investor FNB ini berada. Jadi secara garis besar mungkin tips dan trik bagaimana kita bisa bertemu dengan investor. Yang pertama memang kita harus ikut food community dulu. Karena tanpa adanya komunitas yang memang bergerak di FNB itu sendiri. Kita gak akan pernah dapat akses-akses dimana si investor FNB itu berada. Jadi saya saranin cari food community. Ikut acara-acara tersebut. Mulai gali network. Bikin network yang luas di komunitas tersebut. Nah mulailah bertanya-tanya bagaimana mereka mendapatkan investor. Nah biasanya ada beberapa pihak yang memang terbuka. Oke saya dapat investasi dari TX. Bagaimana cara mendapatkannya. Mungkin dia tidak akan cerita detail. Tapi minimal kita dapat nih pipeline lah investor yang akan kita coba akses. Nah cuman saya sarankan apabila mendapat kontak dari siapapun investor. Jangan pernah direct akses langsung tanpa diperkenalkan oleh yang memperkenalkan. Karena sebagian orang itu tidak nyaman langsung ditembak peluang bisnis padahal tidak kenal sama sekali. Jadi ada etikanya juga untuk akses investor yang memang kita dapat dari orang lain. Ada istilahnya warm introduction ya. Betul. Kalau kita langsung probabilitas gagalnya cukup tinggi. Walaupun memang ada kemungkinan investor yang memang kerjanya invest terus terhadap usaha-usaha baru. Dan begitu ketemu peluang dia memang agresif. Ada cuman kalau kebanyakan orang tidak kenal secara langsung kita tembak peluang bisnis peluang gagalnya cukup tinggi. Jadi tipsnya adalah kalau kita dapat kontak dari salah satu jejaring kita ke investor sebaiknya kita minta diperkenalkan dulu. Ini akan membuat peluang kita diinvestasi akan lebih besar dibanding kita direct kontak. Jadi saya sarankan ikut banyak komunitas-komunitas FNB ngobrol cerita bagaimana tantangan atau cara mengembangkan FNB kita agar bisa lebih besar. Di situ juga bertukar kontak di jaring kalau memang ada investor. Yang kedua mungkin bisa cari walaupun memang sedikit ya dari internet berita-berita investor yang invest di FNB bisnis. Walaupun memang probabilitasnya akan lebih kecil dibanding dapat direct kontak dari kenalan kita. Tapi itu tetap ada peluang kita bisa coba jelajahi. Kalau ada ya kita bisa kontak melalui email. Kalau email mungkin tidak terlalu mencolok lah seperti telpon atau whatsapp. Kita bisa email, kita kasih intro. Apa sih kita, stage kita sampai di mana, perkembangan usaha kita gimana, peluang kita gimana. Mungkin ada peluang yang kita akses ini juga berminat untuk investasi. Jadi menurut saya sih dua ini aja udah cukup lumayan untuk jadi mencari pipeline investor untuk di akses. Oke. Kalau mas Gito sendiri dulu pas nge-invest, yang FNB dulu deh mas. Boleh ceritain gak? Gimana sih caranya mas Gito akhirnya belum di-set deh. Atau ngomongnya dulu deh dengan si pebisnis ini gitu saat mas Gito di-set belum nge-invest. Oke, waktu saya memutuskan investasi usaha kuliner, tentunya yang saya cari bukan usaha kulinernya itu sendiri. Tapi justru orang yang tepat. Memang waktu itu sayanya yang mencari, bukan pengusahaannya yang mencari. Jadi makanya tadi saya bilang bisa jadi memang investornya yang aktif mencari. Dan kebetulan pas kita dapat kontak. Jadi cari investor itu belum tentu pengusahanya yang butuh. Bisa jadi investornya yang butuh. Waktu itu memang saya yang butuh. Bagaimana nih saya punya FNB bisnis, tapi ada pengusaha yang memang tepat menjalankan FNB bisnis yang mau saya investasi ini. Nah dari situ ya saya mulai cari kontak teman-teman. Ada nggak yang punya pengalaman FNB bisnis, ada nggak teman yang memang lagi mau ngembangin FNB bisnis, tapi ada keterbatasan. Dan keterbatasannya bukan di operasional, tapi di pendanaan. Nah dari situ sendiri sebenarnya menunjukkan bahwasannya investor pun mencari loh. Bukan pengusaha aja yang mencari. Jadi pada saat ketemu orang yang tepat, ya otomatis investor juga pede untuk melakukan investasi di FNB inilah. Itu sih. Oke, oke. Berarti memang pada saat itu Mas Gito nya lagi aktif mencari ya Mas ya? Gitu. Oke, nah kalau buat let's say ada satu kesempatan bagus yang Mas Gito cerita, dia ikut food community, kemungkinan misalnya kalau di Indonesia dia ikut foodist gitu ya. Dia ikut foodist, dia ikut acara workshop, dia ikut segala macam gitu ya. Dan teman-teman sih kan semua subscribernya foodist pun pasti sudah mulai nih dapet kayak oh si A, si B, si C nih yang ekspert-ekspert di bidang A&B. Nah, kalau dia dapet kesempatan nih ya ketemu nih Mas, sebenarnya cara introduction yang nyaman tuh gimana sih? Apakah langsung was losor bisnis kita A, B, J, D, E atau bahasa-bahasa ibu atau gimana sih Mas sebenarnya yang proper introduction dengan investor? Oke, biasanya kalau memang perkenalannya bukan di event yang matchmaking kayak investor dengan pengusaha, kita nggak bisa terus terang langsung kita cari pendanaan. Beda sama memang kalau eventnya ini benar-benar untuk matchmaking antara investor dengan pengusaha itu langsung to the point. Biasanya itu juga ada pitching time-nya kan. Tapi kalau ini adalah event yang bukan untuk hal tersebut dan kita kebetulan ketemu investor, maka sebaiknya jangan langsung spesifik kebutuhan pendanaan kita. Tapi biasanya seseorang itu dilihat dari pola atau cara berbicara. Kalau nyambung, nyaman, dan kelihatan sama-sama punya pengetahuan yang dianggap selevel, cara berpikir yang sama, Nah, itu biasanya kita udah bisa masuk ke ranah yang lebih lanjut. Mungkin kita bercerita bagaimana kita sedang melakukan usaha kuliner, tapi tidak spesifik langsung ke pendanaan ya. Karena kalau spesifik orang langsung juga merasa ini kayaknya omongan ini tertuju untuk minta duit gitu. Makanya cari dulu kecocokan, level knowledge, dan segala macam. Kemudian begitu masuk, mungkin bisa intro-intro usahanya dulu, tidak spesifik ke pendanaan. Tapi tetap minta kontaknya. Suatu saat kita akan lakukan chatting atau telepon untuk bicara lebih lanjut, yang lebih proper. Tidak di dalam acara lagi dalam keramaian yang memang tidak diperuntukkan untuk matchmaking. Itu menurut saran saya ya. Karena kalau kita lagi acara katakan festa perkawinan, ya memang betul itu investor. Tapi ditodong pendanaan kayaknya bukan momen yang tepat. Jadi menurut saya bicaranya lebih ke alah yang umum, begitu cocok. Minta kontak, ya nanti dilakukan kontak yang lebih lanjut dan untuk melakukan diskusi yang lebih lanjut. Itu selama ini saya lakukan, baik saya sebagai investor atau saya sebagai pengusahaannya itu lebih ampuh lah dibanding langsung nembak. Kalau langsung nembak, biasanya kalau saya perspektifnya sebagai investor itu kayak MLM lah. Saya ada orang yang prospek saya langsung secara nyata-nyata. Biasanya walaupun bisnis kamu itu benar-benar peluangnya bagus, malah jadi terlihat murahan gitu loh. Jadi memang lakukan secara profesional, kontak, lanjutan, ketemu, baru bahas masalah peluang-peluang bisnis. Dari situ sih saya lihat lebih efeknya. Kita agak lebih detail lagi ya mas ya, karena saya yakin teman-teman foodpreneurs ini, karena dari riset kita tuh mas, under 10% loh mas. Yang punya exposure knowledge on how to get into the investor gitu loh. Jadi masih rendah banget literasi tentang investor itu sendiri. Untuk lanjutannya nih mas, saya udah ketemu, ngobrol gitu loh. Lanjutannya seperti apa sih, bagusnya apakah? Ini mah kayak, ini agak-agak cukup detail, cuman tanyaan tau juga dari perspektif mas gitu. Apakah kita telepon dia, apakah kita whatsapp dia, apakah kita email dia gitu loh. Dan apakah di pertemuan kedua ini, baiknya kita langsung jembrengin presentasi bisnis kita, atau gimana mas kira-kira bagusnya ini? Step berikutnya setelah pertemuan pertama. Oke, pertemuan kedua tentunya kita intro sedikit. Bawasannya kita lagi mengembangkan usaha, stage-nya sampai di sini. Walaupun itu misalnya menggunakan whatsapp atau telepon gitu. Jadi pada saat kita ngajak si investor kandidat ini ketemu, dia udah tau bahwasannya tujuan kita memang untuk menjelaskan bisnis kita, dan mungkin pada akhirnya kita akan menawarkan dia untuk join di bisnis kita. Jadi dia tidak merasa terjebak gitu kan, seakan-akan kamu kontak lanjutan, tapi tidak memberikan spesifik tujuan kontaknya, terus pas ketemu langsung ditau dong prospek bisnis. Jadi memang setelah pertemuan pertama, sebaiknya pertemuan kedua kalau mau di initiate, harus dikasih tujuan pertemuannya. Dan itu nggak apa-apa, karena memang dianggap pertemuan kedua ini udah spesifik untuk diskusi secara private ya, antara kita sama calon investor beda dengan yang tadi saya bilang event-event umum. Jadi memang sampaikan aja topiknya secara garis besar mungkin nggak bisa panjang lebar. Kalau terlalu panjang lebar juga lewat telepon, malah dia jadi jenuh gitu kan. Karena beda loh antara kontak melalui verbal lewat telepon atau chatting dengan face-to-face. Dengan face-to-face, kadang kita bisa menggunakan mimik kita untuk menekankan poin-poin tertentu, di mana mungkin itu bagian-bagian penting kita mau pitching ke dia gitu loh. Jadi saran saya sih kedua ini, ketemuan kedua maksudnya lebih spesifiknya untuk ketemuan. Oke. Terakhir nih mas tentang topik introduction. How persistent sih kita harus jadi mas? Kayak berapa sering kayak oke kita ketemu, his sims nggak keganggu, seenggaknya nggak keganggu sama kehadiran kita. Cuman di WhatsApp nggak respon nih mas misalnya. Di email belum respon gitu. Kalau untuk mas itu sampai mana sih batasannya itu dibilang persistent, sampai mana batasannya itu dibilang mengganggu gitu. Untuk ngajak dia meeting berikutnya gitu. Kalau misalnya dia nggak ada respon. Oke. Persisten sama mengganggu ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau mengganggu itu kan biasanya sifatnya, cara kita kontak dia aja sudah tidak membuat dia nyaman. Terus kedua mungkin... Oke terakhir nih mas tentang topik perkenalan ke investor. Seberapa gigih atau persisten sih kita harus ngejar satu investor nih mas? Karena katakan kita udah ketemu nih sekali. Dia kelihatannya oke lah dengan kita gitu loh. Meskipun nggak minat-minat amat tapi kelihatannya oke lah. Tentara dengan kita sedikit. Nah abis itu kita ngejar nih lewat WhatsApp atau lewat email. Terus dia nggak respon tuh. Apa kita lanjutkan lagi email dia lagi, WhatsApp dia lagi, dan sampai di titik mana sih itu mengganggu gitu loh. Kalau buat si ini itu seperti apa batasannya? Oke, sebenarnya persisten dengan mengganggu ini dua hal yang berbeda ya. Gimana mengganggu ini apabila memang kita mengakses orang ini biasanya di waktu-waktu yang tidak tepat, mungkin di saat memang jam kerja atau dia sedang melakukan aktivitas, sehingga pada saat kita akses dia, kita dianggap mengganggu. Jadi memang tahap awal untuk kontak lanjutan ini sebaiknya kita mesti tahu kapan jam-jam dia kosong, jam-jam dia senggang, sehingga ini juga salah satu tips kalau kita mau akses orang, ya jangan pas lagi jam-jam sibuk gitu. Jadi itu akan mengganggu dia. Nah persisten ini dikatakan persisten ya kalau memang dia ada respon, Oke, kapan kita bisa ketemu lagi? Ya ini kita harus persisten, kejar dia sampai dia mau ketemu. Nah beda antara yang pertama tadi, dimana kalau dia sudah nggak respon, kita terus whatsapp atau kontak berbagai cara, ya kita dianggap mengganggu. Tapi kalau dia sudah ada respon, satu, ya kita harus persisten. Bisa jadi dia cancel gitu ya. Kita masih berprasangka baik lah untuk ngatur ulang yang kedua, tapi kalau sudah sampai dua, tiga kali dia hanya seakan-akan kayak ngulur waktu, berarti sebenarnya dia merasa terganggu, cuma dia nolaknya mungkin lebih halus. Jadi persisten ini benar-benar adalah menunjukkan kita punya kemauan untuk bertemu dia aja sih, bukan berarti persisten sampai mengganggu hidupnya dia atau mengganggu aktivitasnya dia. Nah sementara kalau seandainya ada profil investor yang memang mungkin sangat super kaya raya, kayak crazy rich Asian yang duitnya udah nggak bisa dihitung dan mungkin super sibuk gitu kan, ya kita mesti maklumin mungkin dia meng-cancel pertemuan lima kali pun, itu kita harus persisten. Jadi tadi dikatakan persisten itu adalah seberapa gigi kita mengakses dia dengan tahu juga profilnya dia seberapa besar atau seberapa hebat dia. Jadi kalau investor yang mungkin kira-kira mungkin masih setengah-setengah, belum orang yang sangat besar kemampuan finansialnya, mungkin nolak satu dua kali ya kita nggak usah persisten di situ, karena berarti dia sebenarnya sudah tidak mau. Tapi kalau untuk orang yang super sibuk, ya saya yakin di-cancel sepuluh kali pun saya akan tetap ketemu. Jadi itulah persistensi kita terlihat. Jadi memang untuk akses ke investor, saran saya tadi kita mesti punya pipeline, jadi nggak cuma satu aja. Jadi kalau cuma satu kita terkesan ngeganggu, karena konsentrasi kita akses ke satu investor ini. Jadi kita misalnya satu bulan punya target bertemu sepuluh kandidat, kita akan berusaha mengakses sepuluh kandidat ini. Tiga ditolak, masih ada tujuh gitu. Jadi memang benar-benar kita lakukan kayak telemarketing lah, tapi dengan cara yang lebih profesional, karena kita melakukan fundraising, bukan jualan produk melalui telepon. Jadi memang itu yang saya lakukan untuk mendapatkan investor, memiliki pipeline beberapa. Jadi jangan ambilin satu atau dua investor kandidat. Oke, menarik banget nih teman-teman foodpreneur. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang lebih dalam lagi tentang what to do in the first meeting. Jadi apa yang harus dikomunikasikan, apa yang nggak boleh dikomunikasikan, apa yang kesalahan pada umumnya sering lakukan. Jadi stay tune terus di Foodish Podcast. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!